Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan bersama TNI Polri di Kota Batam mengikuti pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang digelar Lemhanas RI. Lembaga Ketahanan Nasional RI menggelar pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, TNI dan Polri di hotel kawasan Jodoh Kota Batam. Kegiatan yang digelar dari tanggal 20 hingga 27 Agustus 2024 ini dilaksanakan mengingat Batam sebagai daerah perbatasan rentan terhadap ancaman ideologi bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membetengi hal tersebut yakni dengan melakukan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis kekuatan ideologi bangsa dan negara. Sekretaris Utama Lemhanas RI, Komjen Pol Pancaputra menegaskan, konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika harus tertanam pada setiap individu dan merupakan landasan berpikir serta bersikap yang harus terus dimantapkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita laksanakan dalam rangka membangun dan bagaimana kita mengingatkan dan merepres kembali akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi bangsa dan negara ini. Kita tahu sebagaimana tadi saya sampaikan dalam sambutan bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama yang harus kita rawat, yang berdiri di atas kesadaran dan kesepakatan bersama yang berdasarkan pada konsensus dasar bangsa yang melalui kesepakatan akan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI sebagai satu kesatuan yang mengawaki seluruh bangsa dan negara ini dalam satu kesatuan negara-kesatuan Republik. Sangat penting bagi daerah, karena kita yang tahu daerah, sehingga kalau kegiatan yang dilakukan daerah, mungkin daripada toko adat, toko masyarakat, ataupun para pengusaha yang di lokasi itu lebih dapat mengikuti kegiatannya ini, lebih dapat karena yang kita bicarakan nanti bisa lebih kepada budaya lokal kita. Pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhanas RI ini diikuti sebanyak 180 peserta. Bagi peserta yang lulus, juga akan mendapatkan sertifikat dan pinlem Hanas RI. Dari Batam, Liston Manurung, Tim Ainews memberitakan.